Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Natal telah tiba dan ICA sudah siap menyambutnya dengan perayaan Natal yang diberi nama The Promise. Acara akan diadakan pada 11 Desember jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Hanya pada perayaan jam 9 pagi yang akan memiliki kegiatan sekolah minggu. Kami mohon bantuan Anda dengan scan QR Code berikut untuk memberitahu kami pada ibadah jam berapa Anda akan hadir dan berapa jumlah orang yang akan hadir bersama dengan Anda. Bantu kami agar dapat mempersiapkan yang terbaik bagi semuanya. Saatnya Anda mengajak sebanyak mungkin teman dan keluarga untuk mengenal Tuhan Yesus dan merayakan Natal bersama di ICA. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Natal perayaan ICA baik East dan West akan diadakan pada tanggal 11 Desember jam 9 dan jam 11 dan untuk Kids Ministry hanya ada di jam 9. Dan untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu sudah sekalian bisa mengikuti sosial media ICA dan disana akan ada berbagai informasi yang ingin diketahui baik tentang perayaan Natal, pelayanan dan sebagainya. Baik sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini Kau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau tahu setiap keadaan kami, baik kami yang ada di tempat kami saat ini. Tuhan pimpin kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena dengan kebenaran firman-Mu kami tahu tujuan-Mu, kami tahu tujuan hidup kami, kami tahu maksud-Mu saat Engkau menciptakan kami. Pimpin kami ya Tuhan dan kiranya roh kudus tinggal dalam hati kami, memegang tangan kami untuk terus berjalan pada jalan Tuhan hingga garis finis yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Berbicara lah bagi kami, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu ini kita masih tetap berada pada seri sejarah yang terlupakan tentang kisah Yaakub dan tema hari ini tentang bergumul dengan Tuhan. Teksnya terambil dalam kejadian pasal yang ke-27 sampai kejadian pasal yang ke-35. Ini teks yang cukup panjang, namun saya menghimbau Bapak Ibu sudah saudara bisa membacanya di rumah dan saat ini kita akan membacakan hanya dalam kejadian pasal 32, ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kejadian 32, ayat yang ke-22. Pada malam itu Yaakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai Fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub sehingga sedi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub. Tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yaakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yaakub di situ. Yaakub menamai tempat itu, Niel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Demikian firman Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang kita jawab dalam hati kita masing-masing. Berapa kira-kira usia kita saat ini atau dalam tahun ini? Semakin lama kita hidup dalam dunia ini, apakah kita semua tahu untuk apa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan? Dengan kata lain, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh berpikir. Kira-kira apa sih rencana Tuhan bagi hidup saya dan saudara dalam dunia ini? Apakah setiap kita mencari apa yang menjadi rancangan Allah bagi kita dalam dunia ini ketika dia menciptakan engkau dan saya? Sangat penting agar hidup kita terarah dan kita berhenti pada titik atau finish yang Allah kehendaki sesuai dengan rencananya bagi engkau dan saya. Karena kelak, cepat atau lambat saat kita bertemu Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Bukan seperti siswa SMP atau SMA yang lupa mengerjakan PR dan saat pagi hari sebelum kelas dimulai, saat guru masuk dan berkata, keluarkan PR kalian. Sambil terkaget-kaget para siswa-siswi berkata, saya nggak tahu kalau ada PR. Jangan sampai saat kita berjumpa dengan Tuhan nanti, kita berkata, saya tidak tahu Tuhan apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku. Bahkan saya tidak pernah tahu bahwa hal tertentu itu adalah rencanamu. Sebab kita harus menjadi orang percaya yang bertanggungjawab dengan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, yakinkah kita bahwa hidup yang sedang kita jalani adalah hidup yang sesuai dengan rencana Allah? Ataukah saya dan saudara sedang menjalani hidup saat ini yang berbeda dengan rencana Tuhan? Semakin lama, semakin menjauh, barangkali ada di antara kita yang berkata, Wah Pak, apa sih pentingnya memikirkan rencana Tuhan dalam hidup kita? Apalagi memikirkan apakah kita sedang hidup dalam rencana Allah atau tidak? Yang saya tahu rencana Tuhan itu selalu indah bagiku. Dan saya jalani hidup saya ya seperti biasa saja, mengalir saja. Pikiran yang nampaknya simple, kelihatannya benar. Tetapi pemikiran seperti itu ibarat beberapa orang muda-mudi yang hendak menaiki gunung, dan ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka sangat bahagia. Lalu ketika mereka pulang, hari mulai gelap, sampai mereka tersesat. Lalu berjam-jam, mereka berputar-putar dalam hutan yang membingungkan. Dan celakanya, pemimpin kelompok muda-mudi itu hanya memerintahkan, Pokoknya turun saja, nanti pasti kita akan menemukan jalan keluar. Sampai akhirnya para pemuda itu memprotes dan berkata, Kenapa kita tidak lihat kompas untuk mengetahui posisi kita ada di mana dan mau kemana arah tujuan kita? Jangan asal turun, jangan asal jalan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, Jangan sekedar asal menjalani hidup kita. Kita perlu tahu sekarang posisi kita di mana, Dan apa rencana Tuhan terhadap hidup kita, Agar kita tidak mengakhiri kehidupan ini pada tujuan yang berbeda Dari rencana Tuhan atas hidup kita. Sebagai orang percaya, Tentu kita berkeyakinan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, bukan? Yang sewaktu-waktu bisa berhenti dan diminta kembali oleh sang pencipta kita. Apalagi kalau kita memikirkan usia yang sudah tidak muda lagi, Dan kita tahu satu kali, cepat atau lambat kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan, sang pemilik hidup ini. Dan pada waktu kita berhadapan muka dengan pencipta kita, Lalu kemudian laporan sejarah kehidupan kita di dalam dunia ini dibacakan, Mulai dari kelahiran sampai nafas terakhir kita. Yakinkah Anda dan saya bahwa hidup yang sedang kita jalani ini dan kita akhiri, Apakah sudah sesuai dengan rancangan Tuhan? Atau kita mengakhiri pada tempat yang tidak Tuhan rencanakan? Finish di tempat yang berbeda? Dan yang lebih celaka kita sama sekali tidak tahu, Bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, Maka hari itu adalah hari yang membuat kita kaget sekaget-kagetnya, Namun semua telah terlambat, Sebab tidak ada pengulangan lagi, Tidak ada kesempatan kedua lagi, Bayangkan kalau saat itu terjadi, Baru kita ketahui sudah terlambat, Maka itu adalah bencana terbesar dalam hidup kita. Lantas apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya yakin bahwa kita ada di tempat ini percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, Dan itu diteguhkan melalui pembacaan firman dari kisah Yaakub, Dimana Tuhan punya rencana bagi Yaakub dan semua anggota keluarganya. Yaakub awalnya punya tujuan sendiri, Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Maka tujuan hidupnya beralih menjadi rencana Tuhan, Bukan lagi rencana hidupnya sendiri, Itulah yang terkandung dari makna perubahan nama yang diberikan oleh Tuhan. Yang luar biasa, Allah yang sudah mempunyai rencana sebelum Yaakub ada. Dan saya yakin rencana Allah ini bukan cuma untuk Yaakub, Tetapi Allah juga mempunyai rencana terhadap seluruh umat manusia. Sukar sekali untuk memikirkan bahwa Allah membiarkan manusia lahir tanpa perencanaannya. Tidak ada manusia yang lahir dalam dunia ini tanpa rencana Tuhan, Walaupun mungkin anak di luar nikah. Anak yang di luar nikah adalah kesalahan orang tuanya, Tetapi anak yang lahir di luar nikah bukan lahir tanpa perencanaan Tuhan. Orang tua bisa bersalah, Tetapi sang anak tidak bersalah. Karena yang memberi hidup adalah Tuhan. Dan Tuhan punya rencana atas hidup ini. Buat saudara dan saya, Allah punya rencana yang berbeda-beda dan unik. Namun satu tujuan, yaitu Allah. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita mengetahui rencana Allah Dalam hidup kita melalui kisah Yaakub. Mari kita ketahui karakteristik rencana Allah Melalui kisah Yaakub yang terutama adalah Hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Sejak saman Yaakub namun sebenarnya sudah dimulai Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Orang-orang selalu hidup bagi dirinya sendiri. Esau hidup bagi perutnya, Hidup bagi hawa nafsunya, Bahkan kita lihat mulai dari Adam sampai Yaakub, Sampai saat ini, Semua kejatuhan manusia selalu dimulai ketika seseorang Mulai hidup bagi dirinya, Bagi kepentingannya. Namun disini kita melihat apa yang menjadi prinsip utama yang harus kita pegang, Bahwa hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Bahwa Allah memberikan kita hidup dalam dunia ini dengan satu perencanaan, Bahwa kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang tidak menyadari, Bahwa dia ada dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal itu adalah goal utama, Dari semua kehidupan orang-orang percaya. Itulah sasaran yang harus dicapai, Bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 Semua orang yang disebutkan dengan namaku, Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, Yang ku bentuk, Dan yang juga ku jadikan. Perhatikan kata, Ku ciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, Bukan untuk kemuliaan diri kita, Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi berapa banyak diantara kita, Di antara anak-anak Tuhan, Di antara umat manusia yang pada umumnya, Yang belum percaya, Tidak pernah menyadari, Bahwa hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu apa artinya kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan artinya, Untuk nama baik Tuhan. Untuk kesenangan Tuhan. Untuk kepopularitasan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, Yang baik untuk memuliakan Tuhan. Yang benar untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah tujuan bagi kita, Yang juga kita temukan dari kisah perjalanan Yaakub. Saat namanya diubah menjadi Israel, Yang memiliki arti milik kepunyaan Tuhan, Umat Allah. Kenapa kok Tuhan minta dimuliakan? Karena dia adalah pencipta kita. Kalau dia bukan pencipta kita, Maka kita tidak perlu peduli. Tidak boleh ada seorang manusia pun, Yang meminta untuk dimuliakan oleh orang lain. Karena dia sesamanya, Bukan pencipta. Tetapi kalau Allah dia pencipta kita, Maka sangat normallah, Jika Allah meminta untuk dimuliakan. Seperti AC yang dibuat oleh manusia, Diciptakanlah AC untuk kepentingan manusia, Bukan untuk kepentingan AC itu sendiri. Jam, rumah, mobil, Semua harta benda, Diciptakan manusia untuk kepentingan manusia, Bukan untuk kepentingan barang-barang itu sendiri. Kalau manusia menciptakan barang, Untuk barang itu bisa berguna, Untuk menyenangkan, Untuk membuat nyaman manusia. Apakah boleh? Sangat boleh. Dan karena itulah tujuannya. Kalau demikian saat Allah menciptakan engkau dan saya, Apakah dia boleh sebagai seorang pencipta, Menciptakan engkau dan saya, Untuk nama baiknya, Untuk kemasyurannya, Untuk kesenangannya, Untuk kenyamanannya, Untuk tujuannya, Sangat boleh, Karena dialah pencipta kita. Tapi kita tidak boleh mempergunakan sesama kita, Untuk nama baik kita, Untuk kemuliaan kita, Karena kita bukan pencipta. Hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan, Dari hidup kita. Kolose 1 ayat 16, Karena di dalam, Dialah, Telah diciptakan segala sesuatu, Yang ada di sorga, Yang ada di bumi, Yang kelihatan, Dan yang tidak kelihatan, Baik singgah sana, Maupun kerajaan, Baik pemerintah, Maupun penguasa, Segala sesuatu, Diciptakan oleh dia, Dan untuk dia, Perhatikan ini, Segala sesuatu, Termasuk engkau dan saya, Untuk kemuliaan Tuhan, Katakan itu pada diri kita, Aku diciptakan Tuhan, Untuk kemuliaan Tuhan, Keluargaku untuk kemuliaan Tuhan, Pekerjaanku untuk kemuliaan Tuhan, Relasi pertemananku, Relasi bisnisku, Untuk kemuliaan Tuhan, Jabatanku untuk kemuliaan Tuhan, Saat kita dimana saja ingat, Aku diciptakan Tuhan, Untuk kemuliaan Tuhan, Agar kita tidak salah jalan, Karena tidak sedikit orang percaya, Yang fokus hidupnya, Hanya untuk dirinya sendiri, Yaakub, Sebelum berjumpa dengan Tuhan, Hidupnya bagi kepentingannya, Dia mengungsi kelaban pamannya, Untuk kepentingannya, Dia menikahi anak-anak pamannya, Untuk kepentingannya, Lalu apa yang terjadi? Dia tertipu, Namun, Tanpa Yaakub sadari, Tuhan bekerja di balik, Kesialan yang dia alami, Dia kemudian dapat ternak, Dapat istri, Dapat banyak anak-anak, Tetapi apa yang aku pikirkan, Karena usahaku, Untuk mendapatkan istri, Karena usahakulah, Untuk mendapat ternak, Dan keturunan, Semua seolah-olah, Karena usahanya, Seolah-olah dunia ini, Ada untuk dia, Untuk engkau dan saya, Manusia modern berpikir, Bahwa manusialah, Yang menjadi pusat dari kehidupan, Pusat dari alam semesta, Dunia ada untuk menunjang hidup manusia, Manusia adalah puncak tertinggi, Dari mata rantai makanan, Yang ada di dunia, Superioritas manusia, Tapi apa kata firman Tuhan? Dunia ini ada untuk kemuliaan Tuhan, Ingat sejarah yang terlupakan, Kisah penciptaan dunia, Allah menciptakan segala sesuatu, Karena keinginannya, Karena kesenangannya, Bukan karena manusia, Tetapi karena kehendaknya, Dia menciptakan segala sesuatu, Bahkan manusia diciptakan terakhir, Itu gambaran betapa lemahnya manusia, Yang tidak bisa hidup, Tanpa ciptaan yang lain, Tetapi ciptaan yang lain, Tidak bergantung kepada manusia, Mereka ada, Karena Tuhan sudah menciptakan mereka terlebih dahulu, Dan hidupnya bergantung kepada Tuhan, Tetapi pembacaan manusia modern, Terhadap kisah penciptaan, Akan berpikir bahwa, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu, Untuk manusia, Karena manusia adalah, Yang teristimewa, Apakah betul? Lalu terjadilah, Perusakan alam dan lingkungan, Terjadilah kepunahan, Makhluk ciptaan Tuhan, Yang kemudian menjadi langkah, Terancam punah, Bahkan hilang, Karena apa? Manusia yang berdosa, Lalu menganggap dirinya setara dengan Allah, Ingat, Hidup kita ada untuk kemuliaan Tuhan, Kalau demikian, Mari kita perhatikan, Dalam 1 Korintus 10, Ayat 31, Berkata, Jika engkau makan, Atau jika engkau minum, Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, Lakukanlah semuanya itu, Untuk kemuliaan Allah, Perhatikan ini, Persoalan makan dan minum, Persoalan yang sangat remeh-temeh, Perhatikan kisah Esau, Saudara dari Yaakub, Karena kebutuhan makan, Dia rela menjual hak kesulungan, Di sini kita membaca dalam 1 Korintus 10, Ayat 31, Jika engkau makan, Jika engkau minum, Lakukan itu untuk Tuhan, Ini hal yang terjadi sehari-hari, Ini hal sepele, Bahkan ditambahkan, Kalau kita melakukan hal yang lain, Di luar makan dan minum, Lakukanlah semuanya itu, Untuk kemuliaan Tuhan, Jangan pernah menukarkan, Kebutuhan perut kita, Dengan iman, Kualitas iman, Sebagai orang percaya, Jangan ditukar demi perut, Jangan menukar, Hidup yang kekal, Tujuan Allah atas hidupmu, Demi perutmu, Apapun yang kita lakukan, Besar atau kecil, Sepele atau tidak sepele, Harus ada tujuan utamanya, Tujuan utamanya, Ialah memuliakan nama Tuhan, Apakah yang akan kita lakukan, Sehari-hari, Itu mencerminkan, Apakah kita mempermuliakan Tuhan, Atau mempermuliakan diri kita, Menjadi ibu rumah tangga, Yang nampaknya sepele, Mengesalkan jenuh, Jangan lupa, Hal yang rutin, Yang kita lakukan, Sebagai ibu rumah tangga, Sehari-hari, Adalah untuk, Kemuliaan nama Tuhan, Memberikan kenyamanan, Pada suami, Kepada anak-anak, Itu bukan hal yang sepele, Karena, Di dalamnya mungkin, Nampaknya kecil, Rutin, Menjengkelkan, Itu ada tujuan besar, Yaitu, Untuk kemuliaan Tuhan, Begitu juga para suami, Para bapak-bapak, Pekerjaan apapun, Yang membosankan, Kalau sudah dilakukan, Dan kemudian menjadi rutinitas, Ingat rutinitas itu, Untuk kemuliaan Tuhan, Karena itu tidak menjadi hal yang simple lagi, Kita mengasihi istri, Mengasihi anak-anak kita, Itu untuk Tuhan, Anak-anak muda, Yang saat ini gemar, Bermain game, Ingat, Itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tidak ada perkataan-perkataan toksik di sana, Kata-kata kotor, Yang selalu kita lihat, Dari Youtube-youtube konten gaming, Ingat, Bukan Youtuber gaming, Yang menjadi panutan, Tetapi, Firman Tuhan, Hidup kita, Aktivitas kita, Sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan, Bukan untuk, Untuk kepuasan kita, Dan bukan untuk diri kita, Melalui kisah Yaakub, Kita menemukan kebenaran, Bahwa, Hidup kita, Bukan 90% tentang kita, Dan 10% tentang Allah, Bukan, Melainkan hidup kita, Tujuan hidup kita, Adalah kisah tentang Allah, Yang berkarya, Dalam hidup kita, Kisah antara pertemuan Yaakub dengan Allah, Di tepi sungai Yabok, Merupakan kisah transformasi, Dari nama Yaakub, Nama yang menggambarkan hakikat seseorang, Nama Yaakub bukanlah nama yang berarti baik, Yaakub berarti penipu, Makna kiasan dari memegang tumit seseorang, Itulah namanya, Itu pula yang dilakukan oleh Yaakub, Dia menipu Ishak ayahnya, Dan ketika Tuhan bertanya, Siapa namamu? Dia menyebutkan namanya Yaakub, Penyebutan nama Yaakub dalam teks kejadian 32 ini, Mengandung unsur kesedihan, Karena ketika dia mengucapkan nama Yaakub, Dia teringat akan kesalahannya, Yang menipu, Menipu ayahnya, Menipu kakaknya, Lalu menipu pamannya, Yaakub sang penipu, Namun setelah berjumpa dengan Tuhan, Dia tahu Tuhanlah sumber hidupnya, Tuhanlah kebutuhan hidupnya, Itu sebabnya dia tidak mau melepaskan Allah, Karena apa? Karena kesadaran bahwa tidak ada yang dapat diandalkan, Kecuali Allah, Apa maksud berkat yang diminta oleh Yaakub di sini? Harta bendakah? Bukankah dia sudah punya banyak? Ternakah? Apakah istri lagi? Bukan. Harta di sini diartikan, Sebagai penyertaan Tuhan. Tuhan sebagai penolong hidupnya. Karena apa? Dia sedang bergumul dengan hebat, Dia akan berjumpa dengan Esau. Kakaknya yang telah dia tipu dan dia ketakutan setengah mati. Lalu namanya diubah menjadi Israel, Karena telah bergumul dan menang. Dari penipu menjadi pemenang. Pemenang yang terkandung dalam nama Israel bermakna bahwa hidupnya dan tujuan hidupnya berubah. Karena dia mampu mengalahkan kepentingan dirinya, Lalu takluk kepada Allah. Itu digambarkan ketika pangkal pahanya menjadi lemah dipukul. Kemudian dia kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan sempurna. Kebiasaan untuk mengandalkan kemampuan sendiri, Kemampuan dirinya, kemampuannya untuk menipu, dihancurkan. Lalu meminta pertolongan kepada Tuhan dengan kalimat berkati aku. Dalam terjemahan lain diterjemahkan, Tolong aku Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak akan pergi sebelum Engkau menolong aku. Aku sadar Engkau lah penolongku Tuhan. Sejak saat itu, Kita melihat sejarah umat Israel, Pemimpinnya adalah Tuhan. Kemudian sistem negaranya adalah teokrasi. Tuhan. Pada saat itu, bukan saat ini ya. Kemanapun kalau kita membaca dalam Alkitab, Kemanapun mereka pergi, Dimanapun mereka berhenti, Semua atas perintah Tuhan. Inilah yang kita temukan dalam kitab suci. Tujuan mereka dibentuk adalah karena tujuan Tuhan. Bukan karena keinginan mereka. Semua untuk Tuhan. Hidup kita bukan 90% tentang kita dan 10% tentang Allah. Ataupun mungkin 90% tentang Tuhan namun ada 10% tentang kita. Bukan. Melainkan kehidupan kita, Tujuan hidup kita adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Allah yang memberikan aku nafas kehidupan. Allah yang menciptakanku. Allah yang melahirkanku ke dalam dunia. Melahirkanku dari kedua orang tuaku. Ini adalah kisah tentang Allah. Kisah tentang Allah yang mempertemukanku dengan orang-orang yang ada di sekelilingku. Kisah tentang Allah yang menuntunku pada panggilannya, pada pekerjaannya, pada pasangan hidup. Ini adalah kisah tentang Allah. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Bahwa hidup kita bukan cuma hari minggu saja untuk Tuhan. Bukan cuma kita bersyukur sebagian dari hidup kita. Tetapi seluruh hidup kita merupakan pengucapan syukur bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang hidup sejak muda. Dimulai dengan memiliki ambisi, cita-cita, mimpi indah. Mengejar keinginannya. Baru nanti setelah sakit keras. Lalu berkata kepada Tuhan. Mengapa engkau memberikan aku sakit ya Tuhan? Kenapa engkau tidak sembuhkan aku? Kenapa aku kena sakit kanker, paru-paru? Sedangkan temanku itu yang sudah merokok sejak SD. Tidak apa-apa, dia sehat-sehat saja. Kita mulai protes, komplain sama Tuhan. Padahal seumur hidupnya, hidupnya tidak untuk Tuhan. Tidak pernah ingat Tuhan kecuali saat susah. Kecuali saat membutuhkan baru ingat Tuhan. Kita ini diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Untuk tujuannya. Saya selalu mengatakan berulang-ulang, saya tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi ketika saya diberikan nafas, saya dilahirkan. Saya tahu jalan hidup saya sesuai dengan sang pencipta. Dari mana saya temukan itu? Firman. Firman yang saya baca. Ada satu perkataan yang terkenal dalam kekristianan, dalam sebuah katekismus Edinburgh. Di mana dimulai dengan pertanyaan pertama. Untuk apakah kita hidup dan mati? Lalu kemudian dia jawab di situ. Baik hidup maupun mati, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya hidup saya dari Tuhan, saya pulang, saya harus kembali kepada Tuhan. Bukan kembali ke tempat yang lain. Saya menjalani hidup ini harus mengarahkan hidup saya kepada tujuan Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri dan kepentingan kita sendiri. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada seorang ibu, ibu dosen. Dia juga seorang rohaniawan. Dia bercerita tentang pengalamannya mendampingi seorang ibu majelis gereja yang sangkit-sakit kanker. Dia mengalami sakit kanker payudara yang kemudian menjalar sampai ke tulang punggung. Ibu dosen ini, dia berkomitmen untuk menelpon ibu yang sakit ini. Mendengarkan ceritanya, mendampingi dia setiap seminggu dua kali. Lalu yang menarik adalah ibu yang sakit kanker ini. Dia berkata, kalau saya diciptakan Tuhan kembali, saya diatur Tuhan kembali, saya tetap mau menderita kanker ini lagi. Ibu dosen ini kaget, kamu ngomong apa? Melalui saluran telepon. Lalu ibu yang sakit kanker ini berkata, Saya tidak pernah menyesali apa yang Tuhan rancang dalam hidup saya. Lanjut ibu itu, Dengan menderita kanker ini, saya lebih mengenal rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya melayani Tuhan sebagai majelis, tetapi saya tidak pernah melihat rencana Tuhan sejelas ini dalam hidup saya. Semua pelayanan, keluarga, investasi saya sebetulnya membuat saya hidup untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah memikirkan kolose 1 ayat 16. Tetapi sejak saya kena kanker, saya bergumul dengan rencana Tuhan, saya bergumul dengan maksud Tuhan. Baru saya tahu, Tuhan memurnikan saya untuk melihat bahwa saya telah berjalan begitu jauh dari rencananya. Walaupun tubuh saya makin hancur, digrogoti kanker, Tetapi ibu ini tetap mendoakan orang lain, mengunjungi orang lain, menolong orang-orang yang kesulitan bagaimana prosedur berobat dengan BPJS yang begitu rumit. Dan selama 3 tahun, dia mengalami sakit itu. Sampai suatu saat, dia berkata, Saya siap pulang. Aku ingin bertemu dengan Tuhan, penciptaku yang ajaib itu, dan penebusku. Bapak, ibu, saudara, saudari. Inilah gambaran dari orang-orang yang telah bertemu dengan rencana Tuhan. Yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang hidup demi nama baik Tuhan. Jangan terus mengeluh dan bersungut-sungut kalau nampaknya jalan kita menjadi sulit. Jangan terus mengeluh dan bersungut-sungut kalau kita terjangkit sakit penyakit. Karena itu diizinkan Tuhan, maka pasti ada rencananya. Tidak selalu rencana Tuhan adalah kesembuhan bagi saya dan saudara. Tidak selalu rencana Tuhan adalah tentang pemulihan ekonomi bagi engkau dan saya. Tetapi selalu dalam setiap keadaan, Ia ingin engkau dan saya memuliakan Tuhan. Dalam sakit engkau memuliakan Tuhan. Dalam sehat engkau memuliakan Tuhan. Dalam kekayaan engkau memuliakan Tuhan. Dalam kekurangan engkau memuliakan Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kemiskinan engkau juga memuliakan Tuhan. Selama masa pandemi, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan. Sebagian ditolong Tuhan. Sebagian diizinkan Tuhan untuk terus mengalami kesulitan. Baik dalam kesehatan maupun keuangan. Ingat, kita hidup bukan untuk diri kita. Bukan sekedar untuk mewujudkan mimpi indah kita. Bukan hanya untuk keluarga kita. Bagi engkau para istri, engkau hidup bukan untuk keluargamu, bukan untuk suamimu, bukan untuk anak-anakmu. Mempunyai suami, menjaga, memeliharanya, mempunyai anak-anak, menjaga dan memeliharanya, itu sesuatu yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan akhir dari hidupmu. Para suami, hidupmu bukan untuk keluargamu. Mempunyai pekerjaan, penghasilan, menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mengasihi istri dan anak-anakmu. Itu sesuatu yang mulia. Itu adalah anugerah Tuhan untuk rumah tanggamu. Tetapi hidupmu bukan untuk keluargamu. Hidupmu bukan soal tentang membangun masa depanmu, mimpi indahmu. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam keluarga, memuliakan Tuhan dalam pekerjaan, memuliakan Tuhan saat merawat orang tua, merawat anak-anak, memuliakan Tuhan saat sakit, memuliakan Tuhan saat sehat, memuliakan Tuhan saat melayani, memuliakan Tuhan saat bergaul, berelasi, berbisnis. Arahkan hati dan pikiran kita untuk hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, relasi kita, akan mengarahkan kepada Tuhan. Rencana Allah bisa kita temui ketika kita berjuang, bergumul bersama Allah, seperti Yaakub yang bergumul bersama Allah, dan mengalahkan dirinya, dan membiarkan Allah menghancurkan pengandalan diri, untuk bisa tunduk pada otoritas Tuhan. Maka mulai pada saat itu, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Akan dipimpin oleh Tuhan untuk tujuannya, untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami, melalui kisah Yaakub, yang berjumpa dengan Engkau, yang bergumul dengan Engkau, dan akhirnya menemukan tujuan hidupnya, menemukan panggilan hidupnya. Bahwa dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Keluarganya, segala yang dimilikinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua berasal dari Engkau. Demikian pula kehidupan kami, sebagai orang-orang percaya, hidup kami berasal dari Engkau. Kami mau ya Tuhan, berjalan dalam pimpinan-Mu. Hancurkanlah segala hal-hal yang membuat kami tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami, bahwa kami membutuhkan Tuhan. Karena hidup ini dari Engkau, dan kami harus menjalani hidup ini berdasarkan pimpinan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, saat kami saat ini mungkin ada yang bergumul dengan hal-hal yang sedang kami alami, kesulitan ekonomi, sakit, dan berbagai pergumulan yang lain. kami diingatkan, kami harus mempermuliakan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa yang terjadi atas hidup kami. Kami menang ketika kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. kami menang ketika kami berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami menang karena kami tahu tujuan hidup kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui roh kudus untuk melakukan kehendaknya. Tuhan menuntun, memimpin, dan memampukan hidup kita melalui firmannya, dan roh kudus untuk berani hidup dan siap menjalani hidup kita untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Melalui firmannya, Tuhan mengajar kita apa yang berkenan kepadanya, apa yang menjadi kehendaknya bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita yang hidup bagi Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui roh kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur dan menjadi saksi bagi dunia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan selamat hari minggu dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal telah tiba dan ICA sudah siap menyambutnya dengan perayaan Natal yang diberi nama The Promise. Acara akan diadakan pada 11 Desember jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Hanya pada perayaan jam 9 pagi yang akan memiliki kegiatan sekolah minggu. Kami mohon bantuan Anda dengan scan QR Code berikut untuk memberitahu kami pada ibadah jam berapa Anda akan hadir dan berapa jumlah orang yang akan hadir bersama dengan Anda. Bantu kami agar dapat mempersiapkan yang terbaik bagi semuanya. Saatnya Anda mengajak sebanyak mungkin teman dan keluarga untuk mengenal Tuhan Yesus dan merayakan Natal bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami at ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi ICSBY.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah on-site di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online Anda dapat kunjungi website kami di www.ijasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!